Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini dialami oleh mas Broto Profesi mas Broto disini adalah seorang pencari kodok atau katak di area persawahan Kalau memang sedang bekerja mencari kodok Mas Broto ini memang selalu jauh perginya Bahkan sampai ke luar desa-desa yang memang area persawahannya ini masih banyak Dan kadang-kadang memang kodok ini sangat sulit dicari Apalagi juga selain mas Broto ini kan juga banyak juga pencarinya Karena kodok itu memang akan dicual dan menghasilkan cuan ya Kalau boleh dibilang dengan harga yang setimpal atau lumayan Nah ceritanya begini Jadi pada saat itu Mas Broto ini ke area satu sawah atau sawah yang luas ya Biasanya disini katanya banyak kodok sawahnya Namun ketika itu memang kondisinya sudah malam juga Sehingga selain rasanya juga ragu-ragu Nah mas Broto akhirnya di hari itu Perolehan kodoknya ini sangat-sangat sedikit Nah kemudian di malam kedua Mas Broto ini pergi ke daerah suatu desa Yang jaraknya ada satu jam Kalau naik motor Lalu Mas Broto pun ke sawah tersebut Yang memang areanya dekat kuburan Atau komplek pemakaman Dan betul memang disana ini banyak sekali kodok hijau Yang Kalau dilihat ini mungkin tidak hanya ratusan ini bahkan ribuan Bunyinya juga bersaut-sautan Nah Hati Mas Broto ini sangat Senang dan girang sekali Karena dalam waktu yang sangat singkat Keranjangnya ini penuh dengan Kodok hijau Tapi memang disini Mas Broto bingung Kenapa kok Gak ada orang yang mencari Sedangkan di area sini Kodoknya sangat banyak sekali Kalau Umpamanya di tempat lain Ia pasti ketemu Dengan rekan yang Bekerja juga mencari kodok Namun Di area sawah ini Yang dekat kuburan Mas Broto sama sekali tidak Melihat satupun orang Nah setelah Prosesi mencari kodok ini Berjalan satu jam kurang Dan memang Hujan pun sudah mulai rintik-rintik Akhirnya Mas Broto ini Pulang Ke arah tempat Beliau ini memarkirkan Motornya Namun Sebelum pulang Mas Broto ini Kaget bukan main Karena Mas Broto ini Melihat Penampakan Pocong yang memang Sedang berdiri Di bawah Pohon Kamboja Yang jaraknya Tidak jauh Dengan dia berdiri Mas Broto ini Lari Pontang Panting Namun Yang sangat Menakutkan Sosok pocong ini Tiba-tiba sudah Berada di hadapannya Seolah Kemanapun Mas Broto ini Pergi Sosok pocong ini Selalu mengikuti Kemanapun Sampai Pada akhirnya ini Mas Broto Bingung mau Lari kemana Dan di tengah Keputus asaannya ini Akhirnya Dia Lari sambil ketakutan Dan menjerit-jerit Dan Akhirnya Mas Broto ini Pingsan di Jalanan yang Tidak jauh dari Sawah Nah Tiba-tiba memang Dari Arah Sebelah Kanan Ini ada Rombongan Yang Berjaga malam Di kampung tersebut Jadi Akhirnya Digotong lah Ini ke pos ronda Oleh warga tersebut Dan Sambil Dikasih Minyak kayu putih Di Hidung Mas Broto Jadi Ketika ditanya-tanya Ini Akhirnya Setelah Siuman Mas Broto pun Menceritakan Apa yang Ia alami Dan Dan akhirnya Juga terjawab Kenapa Di Air Area Tersebut Ini Sangat Jarang Orang Yang mencari Kodok Padahal Jumlah Kodok Tersebut Katanya Wingit Atau Angker Itu pun Informasi Yang Dikatakan Oleh warga Yang Membawa Mas Broto Ini Ke Pos Ronda Wah Sampaian Berani Mas Emang Sampaian Orang Mana Jadi Disitu Akhirnya pun Mas Broto Juga Menjelaskan Tempat Ia Dari Mana Berasal Ya Gitu Mas Pernah Dulu Juga Ada Orang Seperti Sampaian Mencari Kodok Tapi Ya Begitu Juga Diganggu Bahkan Kodok Itu Berubah Jadi Hitam Hitam Seperti Batu Atau Kotoran Sapi Kata Warga Yang Menolong Mas Broto Dan Mas Broto Pun Bertanya Atau Lebih Tepatnya Seperti Kaget Wah Yang Bener Mas Pantes Saya Disana Itu Selumayan Lama Namun Gak Ada Satupun Orang Dan Saya Melihat Disitu Banyak Sekali Kata Timpal Mas Broto Tapi Jujur Saya Ini Kapok Ano Pak Saya Gak Akan Kesana Lagi Mungkin Ini Saya Mencari Kodok Terakhir Di Daerah Sini Dan Tidak Akan Lagi Kapok Saya Ujar Mas Broto Melengkapi Perkataannya Nah Kemudian Warga Pun Bilang Yaudah Mas Sampian Pulang Sehabis Subuh Saja Sambil Sambil Kita Ngopi Ngopi Disini Sampian Habis Pingsan Belum Begitu Kuat Kemudian Juga Mas Broto Bilang Lagi Iya Pak Saya Juga Niatanya Seperti Itu Kalau Untuk Pulang Saya Masih Belum Berani Karena Disini Kan Belum Pagi Ini Baru Jam Setengah Dua Malam Jadi Saya Kalau Boleh Memang Numpang Dulu Disini Istirahat Timpal Mas Broto Iya Gak Bapa Udah Disini Aja Dulu Sambil Ngopi Ngopi Dan Makan Budin Bakar Budin Bakar Itu Adalah Singkong Bakar Dan Warga Pun Tidak Mempermasalahkan Mas Broto Karena Memang Warga Ini Melihat Bahwa Mas Broto Ini Jujur Dan Tidak Akan Niat Yang Tidak Tidak Dan Singkat Cerita Akhirnya Pun Mas Broto Setelah Subuh Baru Pulang Dan Menyalahkan Motornya Untuk pulang Ke Rumah Beliau Jadi Setelah Peristiwa Itu Memang Mas Broto Ini Sedikit Ada Agak Trauma Walaupun Mencari Bulutnya Tidak Di Sawah Tersebut Lagi Namun Peristiwa Dihadang oleh Hantu Pocong Ini Membuat Sedikit Banyaknya Mas Broto Ini Ketakutan Dan Bayang-bayang Tersebut Selalu Saja Mengikuti Jadi Jadi Itulah Cerita Yang Di Hadapi Mas Broto Ketika Dulu Bekerja Sebagai Pencari Kodok Lebih tepatnya Kodok hijau Atau Kodok Cina Dan Betul Kata orang Memang Kalau Untuk Resiko Yang Bekerja Malam Ini Peluang Melihat Atau Berhadapan Dengan Makhluk Halus Ini Lebih Besar Dan Awalnya Memang Mas Broto Ini Seperti Tidak Percaya Atau Lebih Tepatnya Seperti Menganggap Remeh Sampai Pada Akhirnya Mas Broto Sendiri Ini Mengalami Kejadian Tersebut Nah Kemudian Juga Disamping Itu Bayangan Bayangan Penampakan Itu Betul Betul Terekam Jelas Di Memori Mas Broto Ini Sampai Satu Dan Dua Bulan Sampai Akhirnya Diajak Berobat Oleh Salah Satu Saudaranya Ke Orang Yang Memahami Dan Betul Ternyata Memang Sosok Ini Kadang Kadang Datang Ke rumah Mas Broto Dan Disitu Dijelaskan Karena Sosok Tersebut Seperti Tertarik Dengan Mas Broto Namun Tenang Saja Akhirnya Sosok Ini Akan Di Tanam Di Satu Tempat Yang Semoga Tidak Akan Mengganggu Lagi Kalaupun Ada Di Tempat Tersebut Ini Tidak Akan Bisa Mengganggu Itu Terang Dari Seseorang Yang Mengobati Mas Broto Dan Bahkan Orang Tersebut Berani Menggaransi Ini Tidak Akan Kembali Atau Mengganggu Sampai Lagi Mas Tenang Saja Kalau Sampai Mau Mencari Kodok Di Tempat Itu Lagi Juga Gak Apa Aman Mas Broto Malah Tersenyum Kecut Makasih Mbah Saya Sudah Gak Berani Lagi Kesana Biarin Aja Disana Kodok Ribuan Juga Tapi Untuk Kesana Lagi Saya Gak Akan Mau Wih Tenang Tenang Aja Mas Disana Aman Walaupun Sosok Ini Ada Disana Ini Tidak Akan Mengganggu Sampaian Wah Matur Sahun Tapi Saya Sepertinya Tidak Akan Kesana Lagi Walaupun Sampai Garansi Bahwa Sosok Ini Tidak Akan Mengganggu Saya Namun Saya Jujur Gak Berani Sambil Tertawa Terkekekeh Ini Mas Broto Ya Singkatnya Akhirnya Mas Broto Pulang Dan Alhamdulillah Setelah Berobat Disana Dan Diberi Air Doa Ini Betul-betul Trauma Mas Broto Ini Seperti Sedikit-sedikit Menghilang Dan Seperti Biasanya Lagi Sudah Mulai Berani Keluar Malam Namun Tidak Mencari Kodok Ya Hanya Sekedar Main Ke rumah Kawan Padahal Setelah Mengalami Peristiwa Tersebut Ini Seperti Takut Akan Malam Hari Ini Selalu Kalau Habis Isa Ini Mas Broto Ada Di Rumah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ini Demegana Adalah Sosok Apa Sebuah Cerita Yang Dialami Oleh Mas Broto Bukan 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 Nama Sebenarnya Dan Beliau Ini Mencoba Membagikan Pengalamannya Kepada Pragivari Channel Terima kasih Saya ucapkan kepada Mas Broto Saya juga Tidak lupa Mengucapkan terima kasih Kepada Kawan-kawan Subscriber Yang sudah Setia Menonton Memberikan Like Atau bahkan Men-share Saya Sangat Ucapan Terima kasih Dan Saya juga Selalu Akan Minta maaf Bila Masih Banyak Keterbatasan Dan Kekurangan Saya Disini Saya juga Minta maaf Kadang-kadang Mungkin Ada Kesalahan Baik Di Ucapan Ataupun Ditindakan Dan Sekali Lagi Saya Minta maaf Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih